membahas mengenai wangsa atau kasta di Bali kita tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai dan yang angsoka dan yang nirarta yaitu putra-putra empu semaranata atau cucu-cucu Umbutan Tular penulis kekawin Sutasoma walaupun mereka bersaudara tetapi masing-masing menganut agama yang berbeda dan yang angsoka menganut agama Buddha Mahayana atau kasugatan seperti Umbutan Tular kakeknya sedangkan dan yang nirarta membelu agama siwa yang conong ketan Rayana agama siwa yang beliau ajarkan adalah siwa sedanta dengan menempatkan Tri Purusa sebagai manifestasi Tuhan yaitu parama siwa sada siwa dan siwa dari ketika aspek Tuhan itu beliau mengagungkan sada siwa oleh karena itu di setiap pura mesti dibangun pelinggih Padmasana dimana sada siwa atau Tuhan yang maha besar maha kuasa maha ada dan maha Absolut disetanakan dengan demikian dangyang nirarta telah melakukan pembaharuan untuk agama Hindu yang sudah menyebar di Bali dan yang nirarta datang ke Bali pada tahun 1489 pada masa pemerintahan dalam Batur Enggong beliau datang ke Bali dalam rangka berdamai yatra dan tidak pernah kembali lagi ke Jawa karena di Majapahit agama Hindu sudah terdesak di Bali beliau juga dikenal sebagai seorang pujangga beliau melahirkan banyak karya sastra berupa keguritan dan kekawin antara lain kidung ke Gutuk Menur Gita Sarakusuma kekawin Dharma Butus dan Usana Bali mula-mula beliau bertempat tinggal di kediri dan menurunkan dua orang anak masing-masing bernama Ida Ayuswabhawa dan Ida Kemenuh Ida Ayuswabhawa kemudian menjadi Dewi Melanting yang dipuja di pura pelaki dan keturunan Ida Kemenuh menjadi Brahmana Kemenuh dari kediri beliau pidah ke pesuruan di tempat itu beliau kawin lagi dan mendapatkan keturunan bernama Ida Kuluan Ida Wetan Ida Ler dan Ida Lor karena ibunya dari Manuwabha maka keturunannya disebut Brahmana Manuwabha dari persuruan beliau pindah ke Belambangan terus kawin lagi dengan adik Raja Belambangan dan menurunkan Ida Istri Rai Ida Sakti Telaga Ida Keniten semua keturunan mereka itu kemudian disebut Brahmana Keniten setelah sampai di Bali beliau menetap di desa Mas di desa itu beliau mengawini Putri Bendese Mas dan mendapatkan empat orang anak masing-masing Ida Timbul Ida Alangkajang Ida Penarukan dan Ida Sigaran karena beribu dari Bendese Manikmas maka keturunannya disebut Brahmana Mas terakhir Dangyang Nirarta juga mengawini penyeruan atau pembantunya dan melahirkan Putra bernama Ida Raja Batur Enggong kemudian mengangkat Dangyang Nirarta sebagai nabai atau guru sekaligus sebagai bagawanta atau pendeta kerajaan Gel Gel waktu menyelenggarakan upacara karya agung di Besaki dalam Batur Enggong juga mengundang Dangyang Ang Soka kakak kandung Dangyang Nirarta tetapi karena beliau sudah begitu tua maka diutuslah putranya yang bernama Dangyang Astapaka beliau yang mewakili unsur pendeta Buddha itu akhirnya menetap di Bali sejak kehadiran kedua pendeta itu di Bali kedudukan para empu Bali digeser Mereka yang tadinya ditunjuk sebagai pendeta kerajaan mewakili siwa Buddha dan Waisnawa digantikan oleh Bideau berdua bahkan kemudian dengan Restu Raja Dangyang Nirarta membenahi struktur pelapisan masyarakat Bali dari sistem catur warna menjadi sistem wangsa yang dalam istilah Portugis disebut kasta keluarga Dangyang Nirarta dan keturunan Dangyang Hastapaka menduduki Po sebagai Brahmana wangsa sedangkan 60 keluarga raja dimasukkan ke Kesatria wangsa sementara para Arya didudukan sebagai Waisya wangsa di luar itu dianggap sebagai golongan sudra tanpa melihat asal usul mereka termasuk warga Pasek namun warga Pasek yang masuk golongan sudra diperkenankan menjadi pendeta dengan gelar dukuh sejak saat itu sebutan pendeta untuk Brahmana siwa dan Buddha dari keluarga Dangyang Nirarta tidak lagi memakai Dangyang atau empu melainkan pedanda danda bisa berarti hukum dan bisa juga berarti tongkat jadi yang dimaksudkan dengan pedanda adalah pemegang hukum atau pemegang tongkat dan semua keturunan Dangyang Nirarta dan Dangyang Hastapaka yang sudah didiksa atau diduijati disebut pedanda ada pun pendeta di luar garis keturunan Dangyang Nirarta dan Dangyang Hastapaka biasanya menggunakan gelar dukuh ide pandita atau idarsi dengan demikian strukturisasi masyarakat Bali ke dalam sistem wangsa atau kasta tidaklah berdasarkan kenyataan real sesuai dengan sejarah leluhurnya dan kecenderungan masyarakat Bali dewasa ini untuk menelusuri kawitan atau leluhurnya adalah perwujudan sikap yang tidak mau lagi mengakui adanya sistem kasta di Bali karena dahulu leluhur yang memakai titel betul-betul berdasarkan atas jabatan yang diemban sesungguhnya sistem catur warna yang diajarkan Hindu adalah ciri masyarakat modern yang didasarkan atas profesionalisme jadi profesilah yang menentukan jati diri seseorang jika ia seorang ekonom ia adalah waishya jika ia seorang biurukrat atau prajurit ia adalah ksatria sedangkan jika ia seorang rohaniwan ia adalah brahmana dan jika ia seorang buruh kasar yang hanya mengandalkan tenaga dalam bekerja ia adalah sudra itulah sejarah kasta di Bali yang merupakan perwujudan gagasan pribadi dangyang nirarta sampai saat ini sebagian masyarakat Bali masih mempertahankan konsep pelapisan masyarakat berdasarkan garis keturunan itu berbeda dengan ajaran catur warna dalam Hindu yang mengatur strata sosial berdasarkan profesi yang ditekuni oleh masing-masing orang konten ini dibuat berdasarkan kitab leluhur orang Bali dari dunia babat dan sejarah yang ditulis drs inyoman singgin wikarman bila anda menyukai konten ini silahkan tekan tombol like dan jangan lupa subscribe lalu aktifkan loncengnya sehingga anda menjadi orang pertama yang menonton konten kanal balijani berikutnya terima kasih telah menonton sampai selesai semoga kebaikan datang dari segala pencuru swaha